Terima kasih Anda masih kembali bersama kami di Kompas Malam. Kita masih akan mengulas bersama dengan mantan Hakim Mahkamah Agung Prof. Gayus Lumbun dan Kuasa Hukum Bribkari Kirizal Zena Dinda Devega. Saya akan kembali ke Mbak Zena. Mbak Zena, kalau misalnya hari ini Anda sudah bertemu dengan klien Anda, apakah ada kabar terbaru mengenai Justice Collaborator? Kami paham bahwa LPSK sebenarnya sudah kemudian mengusuhkan hal ini. Ya, betul. Sampai saat ini perkembangannya kami belum mengajukan GC karena sampai saat ini pun dalam perkembangan perkara ini belum ada juga penekanan maupun ancaman terhadap klien kami sehingga klien kami bilang belum perlu untuk mengajukan GC. Dan sebelumnya pun Bapak Antonius Wibowo selaku Wakil Ketua LPSK pun juga sudah menghubungi kuasa hukum tim kami, Bapak Erman Umar juga untuk menanyakan bagaimana kelanjutannya. Namun sampai saat ini kami belum mengajukan dan merasa belum perlu. Jadi belum ada keinginan karena belum ada tekanan-tekanan jadi masih merasa bahwa dengan pola yang sekarang ada saja masih cukup begitu ya? Iya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan mengajukan GC tapi kami masih lihat perkembangan nanti. Mungkin di proses persidangan dilihat lagi. Prof. Kuyus, kalau misalnya satu justice collaborator kalau misalnya nanti ada pengajuan dari DRIP KRR menjadi justice collaborator pun sudah ada dua ajudan Ferdi Sambo yang kemudian memutuskan untuk berbalik buka suara dan faktanya ini sangat menyudutkan bagi Sambo. Anda melihat hal ini sebagai strategi untuk kemudian agar tidak ada lagi yang bisa mengurangi hukuman bagi Ferdi Sambo atau Anda melihat masih ada celah bagi Ferdi Sambo? Ya, tadi saya kemukakan memang GC itu diharapkan dengan sangat untuk memperlancar sebuah proses hukum di persidangan artinya bekerjasama dengan penegak hukum termasuk hakim ini sangat positif kalau banyak yang ingin memposisikan dirinya sebagai GC tentu itu akan direkomendasikan ke persidangan. Tetapi yang saya ingin angkat pada malam hari ini adalah beberapa dakwaan yang belum diakomodir oleh penyidik yang tadi saya katakan suap di ranah tipikor ini berat hukumannya seorang petugas atau pegawai atau penelenggara negara itu memberikan suap walaupun tidak diterima oleh yang diberikan tapi syarat-syarat untuk diancam hukuman sudah timbul di sini yaitu tiga syarat di pasal 53 mengenai percobaan pelanggaran hukum itu kan dikenal dari istilah foheng ya foheng itu adalah adanya niat, sudah ada niatnya yaitu bagian dari mensreya bahasa hukumnya kemudian aktus rius telah melakukan perbuatan apa yang direncanakan dan ketiga tidak terjadi bukan karena niatnya sendiri tapi dari pihak lain ditolak dan sebagainya itu hanya dipotong sepertiga ataman hukuman itu karena memenuhi semua syarat atas percobaan pasal 53 KUHP nah ini tidak berlanjut tidak saya dengar lagi itu beritanya bagaimana dengan pasal penyalahgunaan senjata ini tidak dikenakan kepada Ferdisambo tapi kepada tersangka yang lain apakah menurut Anda ini harus juga kemudian didakwakan kepada Ferdisambo? ya ini yang pertama kali mencuartan mungkin saya ya saya menginginkan ada menggunakan undang-undang darurat yaitu undang-undang nomor 12 tahun 31 sebenarnya walaupun tidak ada yang spesifik menyebutkan penyalahgunaan senjata tapi ini marak sekali terjadi ya saya mencatat 10 peristiwa polisi membunuh polisi ada 10 jadi ini yang kurang diangkat sehingga penyalahgunaan senjata oleh petugas itu perlu dibuat secara spesifik sementara ini boleh menggunakan keterkaitan dengan undang-undang yang lain yang terberat adalah undang-undang nomor 12 tahun 31 dengan darurat penyata api dan jatajam itu diatur dengan jelas itu nah ini bagi saya satu momentum yang bagus kalau DPR dan pemerintah mulai memperhatikan ini sehingga tidak terjadi terus-menerus saling menembak menembak orang sipil angkot berhenti tidak mau berhenti diperingatan tapi tertembak orangnya mati juga terjadi itu ini penyalahgunaan senjata api oleh petugas oke terkait dengan penembakan Mbak Zena adakah kemudian informasi dari klien Anda mengenai selain Eliazar apakah kemudian ada penembak lain? sesuai keterangan BAP klien kami tidak ada yang menembak selain menembak Brigadir J ya tapi untuk penembakan dinding itu dilakukan oleh Bapak Evers hanya itu saja jadi ada dua begitu ya? ya betul baik bagaimana dengan perusahaan CCTV? karena ini kalau terkait dengan yang terbaru menjerat Veri Sambo adalah kemudian undang-undang ITE terkait dengan perusahaan barang bukti perusahaan transaksi elektronik yaitu CCTV adakah yang mengetahui oleh klien Anda terkait dengan hal ini? klien kami tidak mengetahui oke bagaimana menurut pendapat Anda Prof Gagis tadi Anda menyebutkan bahwa ITE ini merupakan jeratan yang baru tapi kemudian sangat logis begitu untuk semakin menyudutkan Sambo Anda juga melihat hal ini seperti cara untuk menyudutkan? ya ini hal baru yang juga harus menjadi dakwaan kesekian ya soal yang primer tadi ada yang lain itu ITE itu antaman hukupnya 9 tahun itu pasal 32 itu memindahkan, merusak dan sebagainya alat komunikasi, alat apa CCTV itu antaman hukup berat jadi kalau ini masuk ya menambah lagi perhatian hakim untuk berlapisnya perbuatan yang perlu disikapi secara hukum kira-kira begitu jadi masih menunggu banyak sekali nanti mungkin akan banyak terungkap kalau GC berdasarkan sama dengan baik ini akan lebih menambah lagi apa yang sesungguhnya terjadi yang berlapis seperti apa itu akan terungkap dengan baik dan itu memudahkan hakim untuk mengambil sikap hukum untuk mengambil keputusan hukum tentu dengan pertanyaan Prof Gawius tadi apa yang sebenarnya terjadi ini tentu diharapkan dari klien Anda Mbak Zena apa yang kemudian benar-benar diperintahkan oleh Verdi Sambo adakah kemudian hal yang memang sangat krusial sehingga bisa memberikan fakta baru mengenai apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Sambo terhadap klien kami perintahnya hanya menanyakan berani enggak untuk tembak Brigadir J berani atau tidak untuk menembak Brigadir Yosua ya betul namun klien kami sudah menjawab tidak berani dan tidak kuat mentalnya untuk menembak adakah hal lain yang diperintahkan oleh Sambo yang memang tidak secara langsung diberikan kepada klien Anda tapi kemudian menurut Anda bisa menjadi fakta baru di persidangan nanti hanya itu dan klien kami tidak menjadi saksi dugaan pelecehan tersebut baik dugaan pelecehan juga masih menjadi salah satu yang nampaknya terus dicoba untuk disampaikan Prof Gayus Anda melihat apakah dugaan pelecehan ini justru akan kemudian meringankan atau Anda melihat ini sebagai-sebagai apa kalau ada beberapa pasal yang menurut Anda ini seharusnya fokus kepada pasal-pasal itu saja penyalahgunaan senjata kemudian juga penyuapan bukan kepada misalnya pelecehan pelecehan seksual ini kalau merupakan skenario ini akan meringankan karena mungkin ini akan digunakan mengenai bagaimana pembaharangan kejahatan ya artinya dia bisa melakukan hal-hal yang disesuaikan dengan 340 ini tapi karena pengaruh sesuatu bisa zat adiktif saya sebut yang terberat narkotika itu juga merupakan bagian dari dia melakukan karena nah ini karena ini menjadi bagian karena emosinya memuncak dan sebagainya itu bisa menjadi sesuatu yang bergeser dari tiga 40 ke tiga 8 atau ke yang lainnya ini yang menjadi kekhawatiran jika kita perlu berlapis pandangan saya kalau akan menemukan keadilan yang terjadi yang sesungguhnya jadi kalau penyidik bisa membuktikan bahwa ini memang ledakan dari emosi ledakan dari keadaan maupun obat misalnya terlarang yaitu tes tes narkotika belum pernah dilakukan itu jadi kecuali bagian dari yang mempengaruhi ringannya perbuatan karena sesuatu hal yang menjadi satu perbuatan walaupun ada lebih dari satu perbuatan bisa menjadi satu perbuatan yaitu tentu meringankan tidak direncanakan sehingga pembunuhannya bukan rencana tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu yang tentu akan mengurangi masa ancaman masa hukuman begitu ya jadi ini merupakan spontanitas pembunuhan yang spontanitas karena tekanan sesuatu atau pengaruh sesuatu terima kasih Prof Gayus Lumbun mantan hakim Mahkamah Agung sudah bergabung bersama kami dan juga Kuasa Hukum Bripka Ricky Rizal Zena Dinda Devega sudah bergabung bersama kami di Kompas malam terima kasih terima kasih terima kasih